Intro Menjelang Hari Raya Idul Adha, 1445 Hijriah, harga sejumlah komuniti bawang di Pasar Gunung Batu, Bokor, Jawa Barat, melonjak drastis. Kondisi hampir serupa juga terjadi di Pasar Tradisional Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Hampir seluruh jenis sayur mengalami kenaikan. Harga sayur-mayur menjelang Hari Raya Idul Adha, 1445 Hijriah, di Pasar Tradisional Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Secara perlahan terus mengalami kenaikan pada minggu pagi. Kenaikan harga bahkan sudah terjadi lebih dari sepekan. Seperti harga kentang dari harga 15 ribu rupiah, kini melonjak cukup signifikan menjadi 23 ribu rupiah per kilogramnya. Begitu juga dengan harga timun yang naik 5 ribu rupiah. Dari harga sebelumnya, yang hanya 8 ribu rupiah naik menjadi 13 ribu rupiah per kilogramnya. Kenaikan juga terjadi pada harga tomat dari 15 ribu rupiah menjadi 18 ribu rupiah per kilogramnya. Alhasil, kenaikan sejumlah harga sayur-mayur itu pun mulai dikeluhkan para pembeli. Kentang itu, kentang daun bawang itu mahal banget. Kalau kentang itu biasanya 1 ribu berapa? Biasa kan kaur normal, kan 18-an gitu, ini kan 20-an. Iya, daun bawang 30 ribu kemarin saya beli. Per kilonya? Iya, itu paling mahal. Gak tahu hari ini, gak tahu. Kemarin saya beli. Imon. Imon itu berapa uang per kilonya? 13. Sebelumnya memang berapa? 8. 8 ribu? Iya. Oh, per kilonya itu? Iya. Itu udah dari kapan bangun naiknya itu? Minggu inilah. Minggu ini? Di sana ada gak ya, bu? Kosong barang di sana. Kosong barang. Sementara itu, harga komuniti bawang bombay dan bawang merah di Pasar Gunung Batu, Kota Bogor, Jawa Barat, juga mengalami kenaikan harga. Selain dipengaruhi karena kurangnya pasokan, kondisi ini juga membuat omset penjualan para pedagang berkurang. Harga bawang bombay yang sebelumnya berkisar Rp35.000 per kilogram, kini melesat menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Sementara bawang merah dari Rp35.000 menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Warga berharap agar pemerintah segera menangani permasalahan kenaikan harga menjelang Hari Raya Idul Adha.